Guys, posisi saya di depan salah satu bangunan terbaru yang dibangun oleh pemerintah Timor-Neste sendiri melalui UNTL atau Universiti Nasionali de Timor-Neste. Bangunan di belakang saya ini adalah kerjasama UNTL atau pemerintah Republik Demokrat Timor-Neste dengan pemerintah Jepang dalam mengembangkan dunia pendidikan khususnya di dalam bidang teknologi melalui politeknik. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, para penonton Putra Matemian, posisi saya saat ini sedang di kampus politeknik di Hera. Kampus ini adalah salah satu bagian atau salah satu fakultas dari Universitas Timor-Timur pada saat itu yang sekarang berganti nama menjadi UNTL, Universitas Nasionali de Timor-Neste. Bangunan di belakang saya ini dulu dibangun oleh pemerintah Republik Indonesia atau Kementerian Pendidikan. Tetapi pada jejak pendapat 1999, bangunan ini dibakar dan habis. Kemudian direnovasi kembali oleh Kementerian Pendidikan Pemerintah Timor-Neste. Saat ini digunakan sebagai Departemen Ingenier. Kementerian Pendidikan Pemerintah Timor-Timur pada saat ini sedang di belakang saya. selamat menikmati selamat menikmati bangunan politik teknik yang dibangun oleh Indonesia itu sampai ke sana masih ada tapi karena kasus ketika referendum sudah banyak yang hancur dan tidak digunakan lagi berdasarkan beberapa mahasiswa atau beberapa pegawai yang saya interview di sini mereka mengatakan bahwa di sebelah sana masih banyak bekas bangunan Indonesia peninggalan politik ini dan sekarang saya coba berjalan ke arah sana untuk melihat bangunan politik utama dulu seperti rumah bundar dan saya akan menunjukkan kepada anda semuanya saya lihat di sini ini rasa-rasa dulu pemuda ini dalam politik teknik yang kondisian saat ini selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.